Hai jumpa lagi bersama saya John itu kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mereset atau kembalikan ke setelan pabrik yang nantinya kalau kita nyalakan kalau kita sudah atur ke setelan pabrik ketika kita nyalakan dia tidak minta akun Google caranya cukup sederhana karena andai cara ini tidak kita lakukan ketika kita setel ulang perangkat kita atau HP kita ketika kita nyalakan dia akan minta akun Google jadi gimana seandainya kita masih ingat ya enggak apa-apa enggak masalah tapi seandainya kita lupa kita harus cari informasi di internet lagi lah supaya membuka atau membaipas akun Googlenya atau kita ke tukang servis kan makan biaya lagi jadi oleh karena itu kali ini kita akan membahas mem saya akan membagikan bagaimana caranya ketika kita mereset perangkat ini tidak minta akun Google lagi seketika dinyalakan baik langsung saja ya Hai Anda perhatikan baik-baik kita pada dasarnya setiap Android itu memiliki cara yang sama baik itu di Samsung di Xiaomi di Advan ini adalah cara yang umum kita pergi ke setelan pergi ke setelan maksudnya pilih setelan terus kita pilih opsi pengembang nah opsi pengembang ini tidak akan muncul dia akan tersembunyi akan tersembunyi dan untuk memunculkannya tentang ponsel untuk HP Advan ini kita tekan berkali-kali nomor bentukan nah seperti ini kalau untuk HP lain saya rasa kurang lebih aja ya tekan berkali-kali sebenarnya biar anda saya tekan tadi kan sudah muncul ini ini caranya aja saya menjelaskan ya seperti ini tekan berkali-kali sampai ada bacaannya tinggal beberapa langkah nah ini sekarang anda adalah seorang pengembang jadi menunya menunya itu muncul di sini opsi pengembang jadi kita pilih nah disini masukkan email untuk HP Advan ini kita disuruh masukkan email tapi untuk HP lain belum tentu jadi gimana eh untuk memasukkan emailnya tentunya kita harus cek dulu ceknya bintang 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 pagar kosong enam pagar iya anda bisa lihat emailnya muncul lalu kita masukin pergi ke setelan lagi pilih setelan opsi pengembang nah ini sudah saya catat disini supaya anda lupa jadi kita masukkan emailnya oke selamat menikmati selamat menikmati 3 5 2 2 7 3 0 1 7 3 8 6 oh 8 6 disini 8 6 3 nya saya lupa 8 6 8 6 3 40 disini ya kita masukin ulang ke setelan lagi ke opsi pengembang masukkan ulang email nya 3 5 2 2 7 3 0 1 7 3 8 6 3 4 0 nah sampai muncul tulisan oke kita pilih nah untuk menghilangkan setelan google atau akun google nantinya ketika kita atur ulang perangkat kita kita tinggal hidupkan disini buka kunci OM atau nanti kalau bahasa inggrisnya bahasa inggrisnya apa ya unklak unklak OM gitu lah seperti itu jadi kita hidupkan seperti ini izinkan buka kunci OM nah ketika kita aktifkan ini ketika kita setel ulang perangkat ini dia tidak akan minta akun google nya ya jadi anda bisa reset ulang sekarang juga dan bye bye akun google ya ini hp tadi yang sudah di reset atau di kembalikan ke pengaturan pabrik coba kita cek apakah akun google nya muncul atau tidak coba pilih berikutnya nah ini lewati lewati saja ini lewatkan berikutnya berikutnya iya bisa anda lihat nah terbuka tanpa dia minta akun google coba perhatikan jadi andaikan kita tidak menekan buka kunci OM tadi ini ketika dinyalakan dia akan minta akun google ya ini coba anda perhatikan ya sekian dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat buat anda anda semua yang memerlukan informasi ini saya ucapkan selamat beraktifitas dan sukses selalu selamat menikmati